Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, I can So, di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah ceri-ceri horor ya teman-teman Ceri-ceri horor kali ini berjudul tentang Uang jajan dari nenek Oh my love So, kita harus banyak omong, kita langsung mulai aja ke ceri-ceri horornya Oke, apakah ceri-ceri kali ini dapat membuat kita merinding atau mulai gearing? I don't know, so kita harus banyak omong, kita langsung mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, kita dapet chat dari si Dede Riki yang mamah, mamah katanya Oke, kayaknya si Riki ini anaknya kita ya Ada apa Riki? Kok kamu belum tidur? Belum mah, mamah lagi apa? kata si Dede Riki, oke Mamah lagi kerja, kata si mamahnya Ini ada lemburan, oke Kayaknya si Riki ini gak serumah sama mamahnya teman-teman Mamahnya kerja gitu Oh iya mah, kata si Riki Kenapa Riki? Gini mah, katanya oke, Dede mau beli mainan Oh, katanya si Riki mau beli mainan Beli mainan, kan minggu kemarin udah mamah beliin kata si mamahnya Oke, padahal minggu kemarin udah dibeliin mainan Tapi sekarang si Riki minta lagi dibeliin mainan teman-teman Beda mah yang sekarang mainan bagus, kata Dede Riki Oke, mainan kayak Gundam gitu ya Ya ampun Riki, kan minggu kemarin udah Mamah beliin kata si mamahnya teman-teman Oh my love Beda mah, kata Riki Ya udah Minggu depan, deh kata si mamahnya Oke, mamahnya baik banget ya Kalau mamah pulang, mamah beliin katanya Hmm, pengen sekarang, oh my love Ya ampun Berapa sih harganya, kata si mamahnya, oke Mamahnya nanya harganya Karena si Riki pengen sekarang 500 ribu kata Riki Oke, apa kata mamahnya Mamahnya kayak kaget gitu ya Mainan harga 500 ribu Mainan kayak gitu 500 ribu Gak ada Riki Mamah gak bisa beliin, kata mamahnya Mamah gak punya uang Kalau 500 ribu Oke, yang mamahnya tau mungkin mainan kayak gitu Antara 50 ribuan mungkin ya Padahal sekarang tuh banyak banget Mainan yang kayak gitu harganya itu 100 ribu Malah kan jutaan teman-teman Uangnya dari aku, kata Riki Dari kamu Kamu punya uang dari mana 500 ribu, kata si mamahnya Ada deh, kata si Riki Dari mana, oke Kamu nyolong, oh Mamahnya malah Malah ngunduh si Riki nyolong ya teman-teman Enggak mah, aku gak nyolong, kata si Riki Ya terus, dari mana, oke Dari mana Riki bisa dapet uang 500 ribu Buat beli mainan itu Oke, Riki ngirim sebuah foto Daun kering Apa maksudnya Lihat kata si Riki Apa sih Riki Kenapa kamu Nyirim Foto daun kering Oh my love Ada apa ya Sama si Riki ini Daun kering Itu uang aku mah, kata Riki Oh my love Katanya itu uang Riki Padahal itu cuma daun kering Uang dari nenek Oh my love Uang dari nenek, kata si mamahnya Iya mah, kata Riki Wow, aneh banget teman-teman Barusan nenek datang ke rumah Terus ngasih aku uang jajan Oke Aku seneng banget Jadi tambah sayang sama nenek Tunggu Riki Nenek mana, kata mamahnya Oke, maunya kebingungan Nenek yang mana, teman-teman Nenek, ibunya mamah, kata Riki Oke Riki Nenek kan udah Meninggal Oh my love Apa sih mah, kata si Riki Orang barusan nenek kesini Ngasih uang ke aku Riki Sadar Riki Nenek udah meninggal Empat tahun yang lalu Wow, udah cukup lama ya meninggalnya Si Riki kok bisa gak tau ya Kalau neneknya udah meninggal Riki Kamu harus inget Riki Oke Oh iya mah, kata Riki Kok aku bisa lupa ya Oh my love Nenek kan udah meninggal Disini Riki kayak baru inget lagi Seakan-akan Riki tuh dibuat lupa Temen-temen Terus yang barusan kesini siapa Ngasih aku uang, kata si Riki Riki Itu bukan uang Itu daun Daun kering Oke, kayaknya yang dilihat sama si Riki itu Itu adalah sebuah uang Padahal ketika difotokan ke ibunya Atau ke mamahnya Itu hanyalah sebuah daun kering temen-temen Oh iya mah, kata si Riki Oke, apakah Riki udah sadar? Kok uangnya berubah jadi daun kering? Mah, apa yang terjadi? Oke Mana ayah? Kamu pergi ke ayah? Jangan sendiri di kamar Iya nih, ayahnya kemana nih? Ayah lagi keluar Apa? Kamu ditinggalin Sendiri, kata mamahnya Oh malah Iya mah, kata si Riki Oh iya, jadi si Riki tinggalin sendiri temen-temen di rumah Mah, dia takut, kata si Riki Jangan takut Kamu baca Doa Ayat kursi Kalau enggak Baca Surat-surat pendek Yang kamu tahu Oke Suruh baca surat-surat pendek Atau surat ayat kursi temen-temen Iya mah, kata Riki Tenang Riki Itu bukan nenek kamu Nenek kamu Sudah tenang Di alam Kubur Itu hanya jin Yang menyerupai Nenek kamu Intinya jangan Takut Ya, oke Meskipun disuruh jangan takut Tapi ya gimana ya Kalau kita udah tahu Kalau itu tuh bukan manusia gitu Bukan neneknya Tapi mah Nenek-nenek itu datang lagi Oh my love Wow Nenek itu terang Oh my love temen-temen Mukanya serem banget ya Dia melotot ke arah si Riki temen-temen Riki Itu bukan nenek kamu Wajahnya pun Beda Oh Wajahnya beda Kata si mamahnya Riki Oh my love temen-temen Oke Kita lihat Riki Mah Nenek-nenek itu senyum terus Dede harus gimana Kata si Riki Kamu Baca-baca doa Oke Baca surat-surat Pendek Yang kamu tahu Kata mamahnya Oh my love Udah Udah mah Kata si Riki Oke Katanya Riki Udah baca Surat-surat pendek Sekarang nenek itu Malah ngajak aku ikut Mah aku takut Oke sekarang Riki Diajakin ikut sama Nenek-nenek misterius itu Temen-temen Aku mau dibawa kemana Sama nenek itu Jangan mau Riki Jangan mau Diajak sama Dia Oke Jangan sampai Riki Ikut sama Nenek-nenek itu Tapi nenek itu Masa aku Mah Mah takut Kata si Riki Dede takut Katanya Oh my love Ya ampun Kemana si ayah Dimana Dia itu malah Ninggalin anaknya Sendirian Di rumah Oke Tengah malem lagi Ayah datang mah Kata si Riki Oh Ayahnya pulang Temen-temen Ayah udah Pulang Kata si mamahnya Terus Nenek-nenek itu Gimana Kata si Mamahnya Temen-temen Oke Nenek itu Langsung Hilang Oh Sukulah Riki Jadi ketika Ayahnya pulang Nenek-nenek misterius itu Langsung hilang Temen-temen Kasih apa-nya ke ayah Mama mau marahin Ayah Kata mamahnya Karena udah Ninggalin Kamu sendirian Di rumah Tengah malam Oke Oh my love Udahan ya temen-temen Jadi Sosok nenek-nenek Yang ngasih uang Ke siriki itu Bukan Neneknya temen-temen Itu adalah Jin yang menyelupai Neneknya Tapi kata mamahnya itu Wajahnya gak mirip Sama neneknya ya Aneh banget Tapi uang itu Berubah menjadi Daun kering ya Berarti bukan uang Beneran temen-temen Dan terakhir Si mamahnya Mau marahin ayahnya Karena ayahnya Udah ninggalin Anaknya sendirian Di rumah Tengah malam Oh my love Oke temen-temen Mungkin itulah Untuk cari story horror kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang cari story horror kali ini Apakah cari story kalian Dapat buat kamar ini Atau meledih ring Comment di bawah Oke mungkin video kalian Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Mau menonton Pertama perbuatan Berkatan yang tidak Ina akan sengaja Pertama di sengaja Oke Saya disekin And soon it's time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax